Halo adik-adik, kali ini kita lagi ada soal nih tentang operasi hitung campuran. Nah, jangan lupa ya pada operasi hitung campuran, pembagian atau perkalian harus dikerjakan terlebih dahulu sebelum penjumlahan atau pengurangan ya adik-adik. Jadi soal ini bisa kita tuliskan seperti ini. 3.600 kita bagi dulu dengan 40, kemudian dikurangkan dengan hasil dari 2.200 dibagi dengan 11, dan ditambahkan dengan 3.500 dengan dibagi 70. Nah adik-adik, yang pertama kita kerjakan dulu yuk, 3.600 dibagi dengan 40. Caranya mudah saja ya adik-adik, kita cek banyaknya angka 0 pada pembagi, ternyata ada satu angka 0 ya, yaitu 40, 0-nya ada 1 nih. Jadi bisa kita coret 0-nya sebanyak 1 dan pada bilangan yang dibagi yaitu 3.600, kita coret juga 0-nya sebanyak 1 0. Jadi sekarang sudah terlihat lebih mudah nih, yaitu 360 dibagi dengan 4. Nah sekarang 36 kita bagikan dengan 4, yaitu 9, dan 0-nya tinggal kita tuliskan dari belakang. Mudah kan adik-adik? Jadi hasilnya adalah 90, kita tuliskan di sini. Selanjutnya yaitu 2.200 kita bagi dengan 11. Cara yang mudah juga nih untuk mengerjakan ini, yaitu 22 kita bagi dulu dengan 11, hasilnya adalah 2. Kemudian 0-nya tinggal kita tuliskan di belakang, jadilah hasilnya adalah 200. Kita tuliskan di sini ya adik-adik. Nah seperti ini. Selanjutnya yang terakhir adalah 3.500 dibagi dengan 70. Dengan cara yang sama seperti tadi, kita bisa coret 0-nya sebanyak 1 pada pembagi dan 1 juga pada bilangan yang dibagi, sehingga didapatkan 350 dibagi 7. Nah sekarang kita bagi 35 dengan 7, yaitu 5. Dan 0-nya tinggal kita tuliskan di belakang. Jadi deh, seperti ini ya adik-adik. Sekarang tinggal kita kurangkan dan kita tambahkan. Nah, untuk 90 dikurang 200, kata kuncinya adalah tanda positif atau negatif mengikuti tanda dari angka yang besar. Nah karena 90 dan 200 lebih besar 200, jadi tandanya mengikuti tanda dari 200 ya, yaitu negatif adik-adik. Kemudian, yang kedua, kurangkan angka yang besar dengan yang kecil, yaitu 200 kita kurangkan dengan 90. Dan terakhir kita tambahkan dengan 50. Hasilnya adalah negatif 110 ditambah dengan 50. Nah, selanjutnya dengan cara yang sama, tanda positif negatifnya mengikuti tanda dari angka yang besar ya, adik-adik, yaitu mengikuti tanda dari angka negatif 110. Jadi, kita tuliskan negatif, kemudian 110 kita kurangkan dengan 50, yaitu angka yang besar kita kurangkan dengan yang kecil, sehingga didapatkan 110 dikurang 50 adalah 60. Maka hasilnya adalah negatif 60. Nah, selesai deh. Mudah kan adik-adik? Semangat terus ya belajarnya, karena matematika itu mudah loh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati